Oke teman-teman, kali ini saya akan memasak dimsum ayam yang lembut dan empuk Inilah bahan-bahannya Disini ada daging ayam violet yang sudah saya blender Di blendernya itu pakai es batu biar dagingnya kenyal Kemudian ada kulit pangsit, ada irisan wortel sama labu siam Ada 2 butir telur, 1 sendok teh garam dan gula pasir Setengah sendok lada bubuk Lanjut, ada irisan bawang daun, ada saus tiram Kecap asin Yang terakhir ada tepung tapioca, 150 gram Atau buat teman-teman yang tidak punya timbangan, bisa ditakar pakai sendok ya Ini kira-kira 15 sendok makan Pertama-tama kita masukkan ke dalam wadah ringkok Alah, apa panggidenya jeng bahasa ringkok Mangkok, mang, mangkok Lanjut, gebruskan saja tepung tapioca atau cek orang sundamah tipung acinya Lalu aduk-aduk, gebruskan juga irisan labu siam Lanjut, masukkan 2 butir telur Aduk-aduk dengan metode tarling Nah, onmang, hari tarling teatu diputar-putar, diguling-gulingnya Masukkan irisan bawang daun, kita aduk lagi Gebruskan juga 1 sendok teh gula sama garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Jangan ketinggalan juga saus tiram sama kecap asinnya Kita masukkan Kita aduk lagi dengan metode tarok Alah, non-dehnya, mang tarok teh atuh Eta diputar-putar, dikocok-kocok Ayo-ayo-ayo-ayanya, si mamang mah Lanjut, kita ambil kulit pangsit Lipatkan si gaginya Ambil adonannya Yang kita buat tadi Terus lipatkan dikasih si Kasih air pinggir-pinggirnya Supaya menempel Lalu ambil irisan wortel Untuk toppingnya Lalu purulukin Lanjut, kita kukus Jangan lupa Air yang di bawahnya itu Harus benar-benar mendidih Kukus selama 30 menit Nah, ini sudah 30 menit Kita lihat hasilnya Wih, mantap Kurang angkat karena biringnya Biar kelihatannya estetik Nah, kita lihat baraya Cara tidak ada harna Cocokkan karena saus Tuhnya Nah, itu baraya Udah salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!